kita ikuti terus ya ini pemandangan pun ada di sini ini pada 4 tahun lalu ya 4 tahun lalu di sini kebakaran besar ya kebakaran besar jadi banyak yang menanyakan karena saya tinggal lebih di atasannya agak jauh sih cuman mereka teman-teman concern ya mereka tanyakan apa kamu baik-baik di sana ya itu kalau nggak salah tahun 2016 bulan Mei jadi kebakaran di sini ya begitu teman-teman semuanya jadi saya berada di sini saat ini ini di highway 138 dan arah barat ya arah West nanti keluar-keluarnya ini di Palmdale Lancaster dan di pilih lima di goremen Hai itu teman-teman semua kiranya anda baik-baik semua ya Anda baik-baik sehat-sehat dan kalau anda perlu keluar jaga jarak atau mungkin mungkin dalam pekerjaannya pakai masker ya dan dengan lupa cuci tangan gitu Hai alright Hai Masih di highway 138 ya ini highway karena ada belokan-belokan kalau freeway tidak ada belokan atau ruang untuk belok ya kalau freeway terima kasih hai Hai ini berada di sini ya di freeway udah masuk freeway 14 North dan akan sambung lagi ke 138 ya gitu Jadi sekarang berada di City di Palmdale ya di Palmdale di anda lihat di bawah itu coba lihat sepanjangnya berada di sini eh bukit dia eh ada danau disitu ada kali buatan ini berada di City of Palmdale ya Palmdale nanti saya sekarang saya sudah berada di highway 14 North dan akan kembali ke highway 138 ya tadi saya potong jalan ini 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 masih di Palmdale saat ini 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 Lang City nya ke Lancaster ya Lancaster gitu oke sekarang berada di Lancaster ini sudah berada di Lancaster ya Lancaster Stadium ini 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 sudah di ujungnya ya jadi daun taunnya itu sebelah kiri sini ya sebelah kiri sini daun taunnya ya ini 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 teman-teman sekarang tinggal berapa maaf ya tinggal tinggal tiga maaf lagi saya akan masuki perwilima sekarang berada di libeck libeck California ya jadi tiga maaf lagi sudah memasuki perwilima ya Gitu Ini lagi ada lake disini Dan pegunungan Jadi teman-teman semua Jangan ragu ya Kemarin saya muat Ada yang minta untuk dimuat Bayaran berapa itu muat beras Jadi jaraknya Sekitar 1100 mile lebih ya 1100 mile lebih Dari Arbuckle, California Ke Albuquerque, New Mexico Berjarak 1100 mile Lebih sedikit Dengan muatan beras yang saya bawa Minggu yang lalu itu Ya itu dibayar 2800 ya 2800 itu harganya udah bagus Tapi itu jarang-jarang Ya jarang-jarang Itu grossnya ya Grossnya gak usah takut Jadi Karena perbedaannya Kalau anda sebagai independen Kayak saya bira swasta Dan company driver itu beda ya Company driver mereka Dibayar per mile Sebagai bira swasta itu Saya dibayar permuatannya Itu pun masih kotor ya Belum dipotong fuel Dan lain-lain gitu ya Jadi gak usah Ini ya Gak usah terlalu Mungkin ada akan bertanya-tanya Yang pusing mendengarkan Nah itu trip juga saya Yang waktu itu saya pickup selasa Deliver Deliver hari Kamis itu Itu bayarannya sama ya Itu cuma 800 mile lagi Dan ringannya Dan saya ambil beras itu Gitu teman-teman Dan perlu teman-teman tahu Kalau muatan keluar dari California Itu bayarnya lebih tinggi Daripada anda balik Gitu Kalau anda balik itu Bayarannya agak turun Dari Colorado Balik ke Los Angeles Atau ke Southern California Atau dari Oregon Balik ke Southern California Itu muatannya itu Kalau Kayak kita independen Atau bira swasta itu Itu akan lebih murah ya Akan lebih murah Daripada Kalau anda keluar dari California Itu dibayarnya tinggi Makanya itu yang Saya ada yang Ada permintaan dari Subscriber Untuk dijelaskan ya Makanya saya jelaskan Oke teman-teman semua Sekarang saya sudah Masuki Freeway 5 ya Sudah masuki Freeway 5 Anda lihat di depan Ini anda lihat ya Kalau untuk 5 South itu Kalau 5 South Kalau ada Los Angeles Anda lihat itu Sairnya Dan kalau 5 North itu Ke Sacramento Ini dia ya Anda lihat di atas itu Alright Jadi saya pota lewat belakang Kalau saya lewat jalan biasa Saya akan melewati Pasadena Pasadena dan lain-lain Ini saya lewat belakang ya Saat ini sudah berada di Freeway 5 North Di Gormen ya Gormen Jadi Anda lihat di Pegunungan ini Sudah mulai Apa Coklat-coklat muda ya Warna rumputan ini Ini karena semua Masuki musim panas Nanti kalau musim dingin lagi Dia akan kehijau-hijauan ya Ini teman-teman semua ya Sudah berada di Gormen Sekarang kembali berada di Lebek California Dan depan kita harus berhati-hati Karena speed limitnya Ini akan berapa ya Ada yang 45 Ada yang punya 5 Jadi jangan Terlalu melewati akan speed limit Karena banyak Polisi yang jaga ya Banyak polisi Yaitu highway patrol yang jaga di sini Jadi kita harus berhati-hati Ini di sebelah kanan ini Rest area Kanan dan kiri ya Dan arah balik Sekarang berada di turunan Dan speed limit saat ini Anda lihat Ada berkedip-kedip di atas itu Untuk ke truck lane ini 35 Oke 35 Jadi yang kembali Highway patrol ya Anda bisa melambangkan tiket Yang tidak sedikit Jadi ya Lebih baik ikuti aja Peraturan Agar lebih Isi ya Lebih isi dan tidak ada beban Begitu Ini teman-temannya Turunan Ini turunan 35 miles per hour Tapi ada juga yang Speednya 40 ya Jadi kita sekarang ini 40 Tapi jangan lebih ya Kalau anda rame-rame Kecepatannya sih Ya Opti lapali yang ditangkap Yang belakangnya Jadi yang jalurnya Jadi yang jalurnya truck ini Yang 35 miles per hour ini Ini ya Karena di turunan ya Yang di kiri ya Kepala batu juga mereka Begitu ya Begitu ya Kenapa dia begitu pelan Karena kekuatan dia Berat ya Maksimum Jadi kekuatan dia Maksimum ini ya Makanya dilewatin semua Dilewatin sama truck-truck yang lain Termasuk saya Karena buatannya agak berat Ini ya Jadi dia lebih berhati-hati Dan peraturan dari Depan gunung transportation itu Kalau anda buat Terentang Set giginya Udah dari atasnya Jangan anda set giginya Udah tinggal berjalanan Bisa-bisa anda bisa nyerosot Terus kalau anda tekan terus Remnya Akan terbakar ya Di bagian Bahan trailer Dan bahan truck bagian belakang Jadi harus lebih berhati-hati Kalau anda muat berat Anda harus set kecepatannya Dan Anda kalau di truck begini Anda nggak bisa tekan terus Solid Rem itu ya Anda harus control braking Yang artinya Anda rem Lepas lagi Anda rem Lepas lagi Kalau anda Punya Atau Membawa muatan berat ya Control braking Namanya ya Jadi anda jangan Tekan terus Stay disitu Atau Tekan terus Remnya Nanti akan terbakar Karena muatan berat Jadi harus control braking Artinya Anda brake Anda lepas Anda brake Kalau udah pelan Anda lepas lagi ya Di samping itu Anda harus menggunakan Engine brake Engine brake Jadi Rem yang dibantu oleh mesin Gitu Gitu teman-teman semua ya Kalau tidak Anda akan Sangat terbahaya Misalnya Longsor Anda bisa lari ke runway Makan waktu Biaya lagi Gitu ya Dan Nggak Nggak safe Gitu ya Jadi ini Di jalur Truck Speed limit 35 Di turunan Jadi kita harus Lebih berhati-hati Kalau Apalagi Sekali lagi Saya jelaskan Kalau anda Muatan Memiliki Atau Membawa muatan berat Gitu Ini Kalau anda Nyerosot Tremnya Udah Nggak 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 Bekerja dengan Bagus Anda Lari ke kanan Sini Oke Ini Anda Lari ke kanan Sini Mungkin bisa Berhenti Di tengah Di sebelah kiri Di sebelah kiri Di sini Ada lagi Untuk Runway Runway Kalau Break Anda Bocor Gitu Itu Kebanyakan Terjadi Di Truck Yang memiliki Kuatan Yang berat Yang maksimum Oke Teman-teman Semua Jadi Hari ini Sekali lagi Hari Selasa Saya So far Sejauh ini Aman-aman Bersama keluarga Di sini Jadi Teman-teman Yang Mungkin Bertanya-tanya Bagaimana Keadaan di sini Sejauh ini Kami aman-aman Dan saya Bekerja Seperti biasa Normal Semenjak Ada Apa Masalah Masalah Yang lalu Jadi Masalah Masalah Yang lalu Yang belum Berakhir Terus Ditambah Dengan Gejolak Yang saat Ini Di sini Sejauh ini Saya Dan keluarga Aman-aman Baik-baik Dan Bekerja Seperti biasa Ya Begitu Teman-teman Semua Jadi Ini Sudah Terjadi Dua Jalur Kita Ikutin Aja Iramanya Di sebelah Kanan Di jalur Truck Dengan Speed Limit 35 Jadi Sekarang Sudah Berada Di Grapevine Sudah Selesai Turunan Dan Kecepatan Akan Normal Kembali Yaitu Untuk Truck 55 Speed Limit Tapi Ya Anda 62 Per Mile 62 Mile Per Jam Masih Oke Gitu Ya Dan Ada Juga Yang Badu-Badu Tergantung Mereka Ya Lagi Sial Ketangkap Tiketnya Yang Murah Juga Bisa 500 Dollar Bisa Lebih Tergantung Berapa Pelanggar Mana Lampak Kecempatan Yang Ada Langgar Oke Saya mau hari dulu Video saya gini Mudah-mudahan Anda terdisperasi Dan terhibur Kiranya Anda baik-baik Selamat berkati Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Sampai Kita Jumpa Lagi Ya Ciao Selamat menikmati